Intro Tuhan lo miskin, getol ngelaksana karena apa yang disampaikan Rasul sepanjang kamu masih berpegang kepada teguanya Dalam hadis kita seringkali tidak perlu mengesampingkan Mengesampingkan Seperti ini misalnya, ayo Allah memberikan Saat-saat atau waktu di jabahnya doa kita Jokowi lain Alhamdulillah wa syukrulillah La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Faqala Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyayutani rajim Laisa alaika hudahum walakinna allaha yahdi mayyasha Quran surat al-Baqarah ayat 272 Segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita Terutama nikmat iman dan islam sehingga dalam kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah kepadanya Insya Allah disini akan membahas tentang hidayah Di dalam Allah memerintahkan kita solat lima waktu Yang mana totalnya itu ada 17 rokaat Ternyata solat itu artinya doa dan ternyata di dalam solat itu ada satu surat yang kita baca minimalnya 17 kali yang wajib Surat itu adalah al-fatihah dan para ulama sepakat La solata liman lam yakro bi fatihat til kitab Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah Jadi sekali lagi solat itu artinya doa Yang jadi pertanyaan apa yang kita minta di dalam solat kita Ternyata kalau kita analisis Quran surat al-fatihah yang kita baca dalam solat Ternyata al-fatihah itu totalnya ada 7 ayat Semuanya isinya pujian dan ternyata doanya dan permintaannya hanya satu Kita bahas Ayat yang pertama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang isinya pujian Alhamdulillahirrobilalamin Segala puji milik Allah Rab semesta alam isinya pujian Arrohmanirrohim Yang maha pengasih lagi maha penyayang isinya pujian Maliki yaumiddin Yang merajai hari pembalasan isinya pujian Iyakanabudu wa iyakanastain Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Itu pun ujian baru di ayat selanjutnya Satu permintaan Apa permintaannya? Ihdi nasirat al mustatim Ya Rab ya Allah Bimbing kami agar kami Bimbing kami dengan hidayahmu Agar kami berada di jalan yang lurus Apa jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat Bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan dan engkau murkai Jadi ternyata solat kita Yang artinya doa Yang kita memohon sama Allah itu adalah hidayah Timbul pertanyaan Sudahkah kita mendapatkan hidayah? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan Maaf saya belum bisa solat karena belum dapat hidayah Maaf saya belum bisa menutup aurat karena saya belum dapat hidayah Maaf saya masih suka berbuat dosa karena saya belum dapat hidayah Seakan-akan Kejelekan-kejelekan kita Dosa-dosa kita Itu disandarkan kepada Allah SWT Padahal di dalam tafsir al-marogi Allah telah memberikan hidayah kepada manusia Dengan lima hidayah Apa? Yang pertama adalah Hidayatul ilham Hidayah ilham Ini diberikan kepada anak kecil atau bayi Ketika bayi merasakan lapar Merasakan haus Maka bayi itu akan menangis Maka tangisannya adalah petunjuk Bahwa dia sedang lapar Bahwa dia sedang tidak nyaman Itu hidayah ilham Yang kedua adalah Hidayah al-hawas Hidayah hawas Yaitu panca inrah Panca inrah yang Allah berikan Fungsinya adalah agar kita mendapatkan petunjuk Yang selanjutnya adalah Hidayatul akal 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 itu digunakan untuk berpikir Akal itu digunakan untuk berpikir Agar kita mendapat petunjuk Contoh Nabi Ibrahim alaih salam Ketika beliau menghancurkan tempat ibadah namrus Menghancurkan patung-patungnya Dan ketika patung-patungnya semuanya hancur Satu yang ia sisakan Yaitu patung yang paling besar Dan ketika dia mau meninggalkan tempat itu Maka si kampaknya disimpan Diletakkan di leher patung yang besar Lalu meninggalkan tempat ibadah namrus Lalu namrus Kembali kaget Ketika rumah ibadahnya hancur Dan orang-orang mengatakan pelakunya Ibrahim Maka dipangilah Ibrahim Kata namrus Ibrahim Kamukah yang menghancurkan berhala-berhalaku ini Maka kata Ibrahim Bukan saya raja Yang menghancurkan patung-patung raja adalah Tuh patung yang paling besar Apa buktinya Buktinya raja Lihat Di lehernya ada kampak bekas menghancurkan patung-patung itu Kata namrus Ibrahim Kamu gila Masa patung bisa menghancurkan patung Di sini Akalnya namrus dapat hidayah Apa hidayahnya Dengan akalnya Dia bisa membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Tapi sayang Hidayahnya ditolak Yang selanjutnya adalah Hidayah tudin Agama Agama Islam Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Merupakan petunjuk dari Allah Bimbingan dari Allah Agar manusia selamat Agama kita Menyuruh kita Berlaku jujur Mendirikan sholat Peduli Dan melarang Jangan berzinah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka agama itu adalah petunjuk Dan yang terakhir adalah Hidayah tuttaufiq Untuk hidayah tuttaufiq ini Mohon maaf Allah tidak memberikan kepada manusia Tapi Allah memberikannya khusus kepada orang yang Allah kehendaki Sebagaimana firman Allah Laisa alaika hudahum Walakin allaha yahdi mayyasha Bukan kewajibanmu Untuk memberikan petunjuk kepada mereka Akan tetapi Kewajiban Allah Memberikan petunjuk kepada mereka Hidayah taupiq khusus Allah berikan Makanya Kenapa Di dalam sholat Kita mengucapkan Ihdinas sirotol mustaqim Kita berdoa Ya Allah Berikanlah kami Bimbinglah kami dengan hidayahmu Agar berada di jalan yang lurus Ternyata yang kita minta Ihdinas sirotol mustaqim Itu adalah Hidayah tuttaufiq Apa hidayah tuttaufiq? Kemampuan kita Untuk merealisasikan Semua perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Yang sering kita sebut Dengan amal sore Selanjutnya Apa tanda orang Yang dibimbing oleh Allah Sehingga mendapatkan hidayah Banyak tanda-tandanya Hanya dua saja yang disampaikan Yang pertama adalah Di Quran surat al-an'am Ayat 125 Orang yang Tanda orang yang Diberi hidayah oleh Allah Adalah Diberi rasa mudah Dalam melaksanakan ibadah Allah berfirman Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah Maka Allah akan Mudahkan Dadanya Untuk menerima Al-Islam Jadi Diberi rasa mudah Untuk mengamalkan Ajaran Islam Contoh Kalau kita Salat lima waktu Asa Gampang Gampang atau Hese Gitu Kalau kita Salat di masjid Gampang Hese Ketika mudah Kita melakukan Salat di awal waktu Kita mudah Salat di masjid Kita mudah Melakukan tahajud Tandanya Ternyata Kita mendapatkan Hidayah Taufik Dibimbing oleh Allah Diberi kemudahan Yang kedua Bukan hanya Diberikan kemudahan Di Quran Surat Al-Anfal Ayat 2-4 Diberikan Rasa nikmat Dalam melaksanakannya Ya Salat di awal waktu Terasa nikmat Baca Quran Terasa nikmat Timbul pertanyaan Sekarang bulan Ramadan Ketika Beres Isa Itu ada Salat sunat Tarawih Ketika kita ingin Salat sunat Tarawih Hoyong Gancang Beres Atau Hoyong Lami Pasti jawabannya Hoyong Gancang Beres Nah Berarti Tidak merasa Nyaman Tidak merasa Nikmat Oh Berarti Ternyata Hidayah Taufik Belum ada Yang ketiga Tandanya adalah Istiqomah Konsisten Lalu Timbul pertanyaan lagi Apa yang menyebabkan Kita susah Melakukan Amal soleh Apa yang menyebabkan Hidayah Taufik itu Terhalang kepada kita Maka Kata Imam Syakik bin Ibrahim Yang dikutip oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitabnya Al-Fawaid Ada Enam Hal Yang menyebabkan Manusia Itu Terhalang Dari Hidayah Taufik Jadi bukan Kesalahan Allah Allah Memberikan Hidayah Taufik Ini Cuman Kita Menolaknya Apa Yang pertama Adalah Kita Itu Manusia Sibuk Dengan Nikmat Tapi Lupa Kepada Syukur Sibuk Setiap Hari Yang dibahas Nikmat Nikmat Allah Tapi Lupa Kepada Syukur Contoh Ya Kita Ketika Ditanya La Inta Udu Nikmat Allah Latuh Suha Kalau Kalian Menghitung Nikmat Nikmat Allah Maka Kalian Tidak Akan Dapat Menghitungnya Karena Saking Banyaknya Ketika Ditanya Banyak Nggak Nikmat Allah Banyak Seur Seur Gitu Tapi Kadang Kadang Kita Tidak Syukur Apa Tidak Syukurnya Buktinya Di dalam Hidup Kita Selalu Mengeluh Kan Mengeluh Itu Tanda Tidak Syukur Ya Katanya Nikmat Allah Banyak Tapi Kenapa Berkeluh Kesah Yang Kedua Ketika Kita Membahas Syukur Yakini Dalam Diri Kita Apa Bahwa Ada Syukur Syukur Hati Yakini Bahwa Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Dapatkan Itu Tidak Ada Sedikitpun Usaha Kita Itu Semuanya Betul-betul Titipan Allah Lihat Korun Di Dalam Al-Quran Ketika Allah Menitipkan Mengkaruniakan Harta yang Banyak Kepadanya Lalu Orang-orang Bertanya Korun Dari Mana Harta Ini Semua Korun Menjawab Ini Semua Hasil Otaku Hasil Kecerdasanku Dia Melupakan Allah Berbeda Dengan Nabi Sulaiman Al-Isalam Ketika Allah Memberikan Kepadanya Kekayaan Allah Memberikan Kepadanya Jabatan Sebagai Raja Ketika Ditanya Oleh Kaumnya Dari Mana Ini Semua Nabi Sulaiman Menjawab Hada Min Fadli Rabbi Ini Semua Adalah Karunia Dari Allah Titipan Dari Allah Untuk Menguji Aku Apakah Aku Syukur Atau Aku Kufur Jadi Sekali Lagi Yang Menyebabkan Kita Terhalang Hidayah Taufik Kata Imam Syakik Bin Ibrahim Kita Sibuk Dengan Nikmat Tapi Lupa Syukur Yang Kedua Adalah Kita Sering Mencari Ilmu Semangat Mencari Ilmu Tapi Kita Meninggalkan Amal Kadang-kadang Kita Belajar Tujuannya Selalu Dunia Ingin Disebut Ahli Ilmu Ingin Disebut Cendikiawan Dan Lain Sebagainya Padahal Ketika Kita Belajar Ketika Kita Mencari Ilmu Ketika Kita Ngaji Niatkan Apa Niatnya Ingin Mendapatkan Ridho Allah Kenapa Belajar Kenapa Ngaji Ingin Dapat Ridho Allah Agar Saya Dapat Ilmu Mudah-mudahan Dengan Ilmu Itu Saya Bisa Bertambah Amal Solehnya Dan Saya Bisa Memperbaiki Diri Saya Insya Allah Kalau Tujuannya Allah Tujuannya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Agar Bertambah Amal Solehnya Insya Allah Sesungguhnya Orang yang Paling Takut Di kalangan Hamba-hambaku Adalah Orang Yang Berilmu Makanya Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Orang Yang Berilmu Ilmunya Melahirkan Rasa Takut Dari Rasa Takut Itu Muncullah Amal Soleh Bukan Ilmu Yang Melahirkan Kesombongan Bukan Ilmu Yang Melahirkan Keangkuhan Bukan Ilmu Yang Merendahkan Orang Lain Jadi Wajar Kenapa Hidayah Taufik Itu Terhalang Gara-gara Tadi Kita Semangat Mencari Ilmu Tapi Meninggalkan Amal Yang Ketiga Adalah Kita Gampang Melakukan Dosa Susah Toba Ada Orang Sayama Nanti Kalau Sudah Tua Akan Toba Salat Kalau Sudah Tua Akan Salat Nanti Kalau Sudah Tua Saya Akan Baik Ketika Seseorang Menunda Nunda Kebaikan Artinya Mustahil Hidayat Taufik 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 Akan Allah Berikan Kepada Dia Yang Namanya Dosa Itu Tidak Terasa Jangankan Di Luar Masjid Di Masjid Aja Pidosa Banyak Buka HP Buka WA Pidosa Kadang-kadang Tidak Sadar Kita Menyebarkan Berita Hox Atau Kadang-kadang Kita Gibah Di Dalam Dan Lain Sebagainya Maka Robah Agar Hidayah Taufik Kita Dapatkan Robah Ganti Bukan Gampang Melakukan Dosa Tapi Gampang Taufat Tapi Susah Melakukan Dosa Yang Keempat Kata Imam Syakik Bin Ibrahim Adalah Kenapa Hidayah Taufik Terhalang Kita Tertipu Bersahabat Dengan Orang Yang Soleh Maksudnya Kita Bangga Punya Sahabat Soleh Tahajudnya Rajin Saumnya Rajin Saum Sunat Hapal Kurannya Udah 30 Kita Hanya Bangga Saja Tapi Kita Tidak Mengikutinya Harusnya Kalau Kita Punya Sahabat Yang Soleh Manfaatkan Kesolehan Mereka Agar Kita Mengikuti Kesolehan Dia Karena Kita Yakin Bahwa Orang Yang Soleh Pasti Akan Mengantarkan Kita Memberi Nasihat Kepada Kita Ke Arah Yang Baik Yang Selanjutnya Yang Membuat Hidayah Taufik Terhalang Kita Menyadari Dunia Itu Akan Meninggalkan Kita Tapi Aneh Kita Mengikutinya Dan Yang Terakhir Kata Imam Syakifin Ibrahim Yakin Yakin Akan Akhirat Tapi Hakikatnya Dia Berpaling Dari Akhirat Ingin Husnul Khotima Ingin Masuk Surga Tapi Amal Amalnya Bertentangan Dengan Keinginannya Makanya Kuncinya Apa Supaya Kita Mendapatkan Hidayah Taufik Maka Nabi Mengingatkan Kepada Kita Kalau Kita Ingin Mendapatkan Hidayah Taufik Kuncinya Kata Nabi Dekati Pintu Pintu Kebaikan Kata Nabi Saum Itu Perisai Sodakoh Itu Bisa Menghilangkan Dosa Sebagaimana Api Air Bisa Memadamkan Api Dan Solatnya Seseorang Di Tengah Malam Maksudnya Apa Maksudnya Kalau Kita Ingin Mendapatkan Hidayah Taufik Dekati Pintu Pintu Kebaikan Insya Allah Hidayah Taufik Akan Kita Dapatkan Tapi Kalau Tidak Didekati Mustahil Nabi Mencontohkan Kalau Kita Memaksakan Saum Berat Dipaksakan 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 Akhirnya Terbiasa Insya Allah Artinya Kita Dapat Hidayah Taufik Kalau Kita Memaksakan Sodakoh Awalnya Berat Tapi Karena Terbiasa Jadi Enteng Artinya Kita Mendapatkan Hidayah Taufik Solat Malam Berat Akhirnya Kita Paksakan Sehingga Kita Rutin Jadi Terbiasa Ketika Terbiasa Jadi Enteng Artinya Kita Dapat Hidayah Taufik Karena Tadi Dibahas Bahwa Yang Akan Tanda Orang Yang Mendapatkan Hidayah Taufik Dimudahkan Dan Diberikan Kenikmatan Dalam Melaksanakan Ajaran Islam Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Guna Dan Manfaat Sekali Lagi Solat Solat Artinya Doa Dan Di Dalam Solat Ternyata Yang Kita Pinta Itu Hidayah Taufik Meminta Kepada Allah Agar Allah Membimbing Kita Agar Berada Di Jalan Yang Lurus Yaitu Jalan Orang Yang Telah Engkau Beri Nikmat Itu Saja Mudah Mudahan Ada Guna Dan Manfaat Dipungkas Dengan Doa Rabbana Zolam Anfusana Wa Inlam Tagfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Adha Banar Rabbana Taqobal Mina Innak Antas Sami'ul Alim Akul Kau Lihada Wa Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh